Selamat malam, selamat berjumpa lagi dengan channel Diari OJOL. Semoga hari ini Anda masih dalam keadaan sehat ya, sekeluarga. Amin. Sekarang tanggal 2 September, Kamis ya, masih dalam challenge. 30 hari nge-grab tanpa libur. Eh, sudah lebih dari setengah bulan. Jam 5.54 saya mulai top up. Tadinya mau rencana sampai 2 juta. Rupanya kudo itu agak bermasalah, itu grab kios. Jadi sudah saya transfer Rp.500.000, tapi SMS untuk masukin ke pin ini, isi ulang pin ini. Gak masuk. Ya, jadinya terpaksa sebenarnya segini tuh, tapi gak apa-apa. Seperti biasa jam 6 di Pasar 8, Alhamdulillah dapat grab mart istana telur ke rumah bumi, apa nih? Serpongmas, bukit Serpongmas. Seperti Anda tahu istana telur pasti jualan telur ya. Kita kira bakal kayak istana rupanya kayak gini ya. Dia beli telur berapa? 2 kilo ya, sama telur ayam kampung 1 kilo. Lalu cuma itu aja hari ini, 1 saja. Jam 6 tuh, jam 7 saya udah balik. Terus sejam saya nunggu disana, udah keliling Pasar 8 tuh 2 kali saya kelilingin, gak dapat. Ya, seperti itulah. Walaupun kasih modal kredit di atas sejuta juga, gak bakal dapat kayak gini juga. Gak selamanya berjalan mulus. Lalu daripada anyap saya pergi lah ke puskesmas Paku Alam karena istri saya belum divaksin kan. Saya nanya bagaimana disini apa menyediakan vaksin? Tidak. Dan jawabannya mengejutkan. Iya, menyediakan. Tapi sudah habis. Jadi, ah sudahlah. Kalau dibilangin kan. Padahal saya datang jam 7. Dia bilang sudah habis. Jadi kapan lagi saya tanya, ada lagi. Dia bilang hari Selasa dengan Kamis doang. Sedikit dongkol. Karena ini kan dinas kesehatan kan punya pemerintah gitu. Harusnya kan. Sudahlah gitu lah. Pokoknya kalau sudah berurusan dengan pemerintah. Gak usah dibahas. Lalu jam 11. Mulai lagi. Ya, tadi tuh sampai rumah aja terus dinyalain ya. Sudah bad mood. Dongkol juga. Terus ada drive kios belum masuk-masuk. Sudah, sampai jam 11 aja. Jam 11. Alhamdulillah. Dapat orderan lagi. Badmeet GM. Tunai. Dapat tip 4.000. Balik lagi. Alhamdulillah. Dapat lagi pastaria ngantar ke daerah Bintaro ini. Ini restorannya. Pokoknya siang ini gacor. Hari ini dapat 12 orderan. Padahal pagi cuma satu doang kan. Berarti siang ke malam tuh dapat 11. Alhamdulillah. Dan ditolong sama tunai. Salah satu kelebihan modal kredit besar itu lah. Menolong lagi anjep-anjep kayak gini kan. Jam 1 balik lagi. Dapat lagi bug me GM. Nantar kemana itu. Sepertinya aku kenal. Oh ya, Brawijaya itu. Banjarwijaya. Tidak ada gambar. Tidak ada gambar. Lupa. Balik lagi. Eh, dapat jalan searah. Di pasar modern Banjarwijaya. Ini ayam geprek. Grand opening. Memang baru sih pasarnya. Balik lagi ke pastaria. Dapat lagi orderan. Ini ke Bang Sinarmaz. Ini mejanya aja saya foto. Kemudian jam 3. Oh enggak ini. Jadi baru keluar dari Livingwood. Mau ke Bang Sinarmaz kan. Langsung dapat lagi bug me GM. Ini kayak kasus kemarin. Ini pasti ini tunai. Ini dia enggak peduli. Pokoknya kalau kamu punya uang tunai. Enggak peduli dia mau. Kan enggak mungkin saya harus. Kedua. Terus balik lagi ketiga kan. Tapi saya udah keluar nih dari pinggung. Enggak mungkin juga saya masuk lagi. Allah kata saya kan. Ya udahlah. Hal yang pertama harus dilakukan itu adalah. Oh yang gede lagi. 324 ribu. Kita harus konfirmasi. Kayak saya nih. Maaf. Jarak restoran agak jauh. Mohon ditunggu. Oke katanya. Udah gitu saya konfirmasi alamatnya. Ini bukan yang benarnya. Ini yang salahnya. G1012A ya bu ya. Nah kalau yang OPIC biasanya dia enggak akan mau jawab. Atau kalau mau jawab di benerinya iya aja. Karena dia enggak tahu mana yang benar mana yang salah kan. Enggak ada pilihan dia bilang iya gitu. Atau. Nah kalau yang benarnya dia pasti ngasih. Ngasih yang benarnya gitu. Nomor sekian mas sebelah anu-anu. Nah gitu. Kalau pengen tahu OPIC atau enggak. Soalnya kan gede tuh. 324 ribu. Nah setelah di ini kan. Setelah ngantar ke nomor dua. Saya balik lagi ke Leaping World. Ngambil pesanan. Dari Leaping World baru ke nomor empat. Ini karena saya udah terlanjur keluar ke Leaping World ya. Kalau masih dalam Leaping World saya ambil dulu tuh. Dapat tip lumayan 5 ribu. Lalu. Oh ya jam berapa itu? Jam 3. Jam 3. Istirahat pulang. Makan. Hampir setengah lima ya. Iya lah. Istirahat pokoknya kan. Jam 4. Balik lagi. Setengah jam saya di sana enggak tahu lah. Balik lagi. Dapat orang Gindako. Lantar ke sutra apa ya. Jelita Pakirana nih. Ini dia. Takoyaki tuh tepung ya. Isinya tuh. Bisa gurita. Bisa sosis katanya. Wah kenyang kata saya nih. Balik lagi dapat Sate Kasenayan. Tunai lagi. Alhamdulillah nih. Berapa? 400 ribu lagi. Ini harus kita konfirmasi ulang lagi. Kayak gini. Dapat tip seribu ya. Eh enggak ada deh konfirmasi. Pokoknya tadi itu saya konfirmasi alamatnya salah. Dia benerin iya. Kok salah dia benerin iya? Biasanya kan kalau pelanggan harus koreksi. Masih enggak yakin saya telepon dia. Saya telepon ada yang jawab. Rame-rame gitu. Oh mungkin lagi ngumpul-ngumpul nih. Biasanya OPIC itu orang Medan. Percaya deh. Kebanyakan itu orang Medan. Jadi kalau udah kedengaran suara logat-logat Medan tuh. Wah udah lah matiin langsung. Biasanya ya. Dan biasanya juga dia enggak akan mau angkat juga gitu kan. Dia biasanya kalau kita udah nyampe tujuan. Baru dia telepon sok-sok pura-pura dari Grab. Mau nolong, mau itulah. Kalau mau bikin kesel dia tahu gimana caranya. Jadi begitu sampai langsung kita keselesai. Enggak usah nunggu-nunggu dia. Dengan catatan kita udah tahu kayak gini nih. Kasih konfirmasi gitu kan. Salah satu syarat untuk dapat Grembo Send dari Grab itu kan. Kita harus konfirmasi apakah nama, alamat, pesanan udah sesuai dengan aplikasi. Enggak. Nah harus ada itu. Nah ini enggak kelihatan ya. Padahal di atas ada tuh. Harus ada itu. Ini di atas ini ada konfirmasinya. Dia bilang ya itu udah bukti tuh bahwa dia udah setuju bahwa alamatannya sesuai. Terus kalau sudah itu kita tunggu tuh disana. Misalnya OPIC nih. Kita tunggu 5 menit, 10 menit. Enggak ada ya udah selesaiin aja. Ngambek dia kalau enggak kita angkat teleponnya tuh. Oke cukup sudah kita ngomong masalah OPIC. Alhamdulillah enggak ada OPIC hari ini. Lalu jam 6. Nah ini dia mulai. Ngantarnya kemana ini? Ke Melatimas kan. Nomor 2 enggak dikasih balik ke Livingwood. Langsung dapat lagi. Masih satu komplek ini. Ini apa Jalan Magnolia kan. Dapat lagi Beijing Asian Food. Lumayan lama juga nih. Ngantar ke Melatimas juga. Baru juga mau jalan. Udah dikasih lagi. Ini pasti tunai. Banyak yang tunai. Jadi kedua dulu. Ketiga keempat. Nah. Udah gitu kan. Pelanggannya enggak sabaran pula kan. Nah kalau biasanya kan. Ada yang takut sama pelanggannya. Kalau saya enggak. Enggak takut. Justru saya lambatin kalau misalnya dia enggak sabaran itu. Bodoh amat. Kalaupun dia mau kasih bintang satu. Paling grep juga nanti ngapus. Kenapa? Karena saya udah konfirmasi kayak gini. Halo saya malah. Bagaimana pesanan. Sudah sesuai aplikasi. Kalau sudah mau ditunggu gitu kan. Konfirmasi udah. Udah kan saya kasih tau juga. Jarak-jarakat saya enggak jauh. Ya udah selesai. Ya ya sesuai mas. Minta sosok mas. Jangan lupa bohonnya kasih saya mas. Terus baik. Mau ditunggu ya. Terima kasih sama mas. Masih lama enggak tuh? Hampir sampai katanya. Enggak usah takut kalau pelanggan kayak gini. Dilambatin aja biar dia naik darah sekalian kan. Kenapa? Karena trip juga enggak akan tutup mata gitu. Ke nomor dua dulu. Nanti dia nomor dua ke nomor tiga. Baru ke empat gitu kan. Masalah kalau Anda main dua akun. Misalnya satu sopiput atau satu gojek. Ketemu pelanggan kayak gini. Anda dilaporkan misalnya kan. Sigret ngecek. Oh iya ini orang ngapain keliling-keliling. Enggak jelas katanya. Dicurigailah Anda. Sering-sering Anda lakukan itu. Coba aja. Sepuluh kali misalnya Anda lakukan kayak gitu. Terus Anda sepuluh kali juga tuh pelanggan yang usil. Udah lah. Alamat enggak aman tuh akun Anda tuh. Nah kalau misalnya kita main satu akun. Mau dia suruh ke tiga tempat kayak ke lima tempat kayak sekalian gitu kan. Biar enggak selesai-selesai. Enggak masalah. Orang si grepnya nyuruh kan. Yaudah aman. Yang penting kita konfirmasi di sini kan. Jarakatnya saya agak jauh. Mau ditunggu ya. Yaudah selesai. Enggak usah takut sama pelanggan kayak gini. Kok Ben. Alhamdulillah tip kasih 2 ribu. Belanjanya 5.000. Kemarin dapat tip 30 ribu ya. Yang belanjanya pegawai biasa cukai. Nah kalau ini yang belanjanya pegawai biasa. Dari sana dapat lagi. Benar-benar nyambung. Kayak lagu apa tuh. Sambung menyambung menjadi satu. Tahu lagu apa tuh. Langsung ke Gading Serpong. Alhamdulillah. Enggak perlu lagi cari-cari lagi orderan. Kasih tip 10 ribu. Walaupun non-tunai. Nah inilah skin terakhir. Waktu di Gading Serpong. Oke jadi hari ini dapat berapa. Coba kita lihat. Dapat 12 orderan ya. Alhamdulillah tuh. Padahal pagi cuma satu. Kasihnya. Dari food. 14.000. Express. Enggak saya nyalain ya. Tip 5.000. Non-tunai. Pokoknya saya balik lagi ke semula. Ke jalan yang benar. Grab food sama grab mat. Lalu. Auto beat. Express. Matin. Kemudian apa lagi. Dompet kredit saya 500 ribu. Kemudian orderan. 12 orderan. Non-tunai 8. Tunai 4. Lumayan. Tunainya 22 ribu tadi kalau saya hitung. Kemudian apa lagi. Ini tuh ya. Lini masa. 91 kilometer. Kemana aja. Paling selatan ke. Ini apa. Oh ini waktu muter ini. Nah inilah tujuan tadi. Golden blue fart. Yang gak sabaran itu orangnya kan. Paling timur. Ke Gerha Raya Bintaro. Paling barat. Ke Spring Club. Paling utara ke. Banjar Wijaya Tanggerang. Jumlah. Incentive berlian. 137. Hebat. Pendapatan ada 10 ribu lebih banyak dibanding kemarin. Dan saya rangkum semuanya di sini. Oke. Mana dia. Nah ini dia. Pendapatan. Totalnya jadi 167 ribu ya. Tip tunai 22 ribu. Tip non-tunai 5 ribu. Jauh beda sama kemarin ya. Tipnya hampir 40 ribu. Alhamdulillah. Segitu juga. Terima kasih pelanggan Grab. Lalu yang beda lagi. Orderan non-tunai sama. Orderan tunai 4 lebih banyak. Jarak tempuh juga bertambah. 91 orderan. Jumlah berlian juga bertambah. Rating naik. 98,77. Jadi total pendapatan. Sampai hari ini adalah. 3.058.915. Alhamdulillah. Terima kasih. Grab. Pelanggan Grab juga. Oke. Hari ini cukup sekian saja. Terima kasih. Sudah menonton konten saya ini. Jangan lupa di-subscribe, di-share, di-like, di-comment. Selamat malam. Selamat beristirahat. Sampai jumpa di konten saya selanjutnya. Insya Allah. Sampai jumpa di konten saya selanjutnya.